Permisah Masjid Istiqlal dinobatkan sebagai rumah ibadah pertama di dunia yang mendapat sertifikat rumah ibadah ramah lingkungan dari International Finance Corporation setelah melewati serangkaian penilaian dan proses peremajaan ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon secara signifikan. Berikut laporan dari tim VOA. Di kanan lingkungan semakin tertunda dunia ini kiamat. Yang membuat kiamat dunia ini adalah ulah tangan-tangan jahil manusia kan sendiri. Kami sendiri juga kaget ya, bukan saja masjid. Worship House, seluruh rumah ibadah, inilah rumah ibadah pertama yang mendapatkan predikat age. Biasanya itu kan gedung-gedung perkantoran mewah ya. Nah ini kok rumah ibadah dikasih dan kebetulan yang mendapatkan itu adalah masjid istiqlal. Tidak pernah kami memohon, kami tidak tahu apa itu age. Solar panennya itu ada tiga kapling besar sekali itu kan, meter T di atas atap itu. Karena tangkapan matahari di siang hari itu disimpan di baterai, baterainya itu yang mensuplai energi di malam harinya. Ada sekitar 38 persen energi yang kita gunakan melalui energi solar system matahari. Dan itu pun juga perolehannya melalui wakaf, produktif berjamaah. 75 juta liter per bulan air digunakan di siklal. Tidak ada air wudu jatuh ke got. Itu kita tampung dalam satu tabung besar yang dibawa tanah. Dan itu kita diresekel. Itu bisa langsung diminum. Sangat bening, sangat jernih. Sekarang ada terjadi penghematannya. Termasuk menyiram tanaman, ya minum gratis tentu air wudu. Ya memang ada persoalan fikir. Apakah air mustahamal bisa dipakai berwudu? Nah kata ulama kita, kalau sudah melalui proses seperti itu, itu sudah bukan air mustahamal lagi. Karena kan melalui bawah tanah lagi, naik ke atas lagi. Konstruksi masjid ini luar biasa. Angin dari selatan bertiuk dan pelahunya sangat tinggi kan. Di tingginya lagi itu ada duang besar itu kan. Nah, jadi sirkulasi udaranya sangat bagus. Nah, itu kita berterima kasih pada arsiteknya Pak Silaban, seorang non-muslim, seorang protestan. Ini unik kan? Arsiteknya adalah protestan. Karena apa kelebihannya beliau, selain arsiteknya, tapi juga itu full meaning. Misalnya, manarahnya tingginya itu 6.666 cm, sama jumlahnya ayat Al-Quran. Diameter kubahnya itu ada tanggal 17, bulan 8, tahun 1945. Jadi ada maknanya di atas itu ya. Kenapa 5 lantai Pancasila atau Rukun Islam. Kenapa 12 tiangnya naik itu 12 bulan ya. Kemudian juga kaligrafinya melingkar itu juga. Semuanya full meaning.